Tidak ada cerita masalah pribadi, sekalipun Pak MJ bilang tak mau kerjasama dengan setan iblis, saat ini saja itu setan iblis, jadi mereka kata apa-apalah ya. Saya tetap melalui prosedur-prosedur yang salah, tidak salah. Nah, kalau nanti misal sudah ada keputusan, Pak MJ kalau tidak keberatan, dia boleh melakukan tut. Silakan tut. Nah, kalau memang duitnya ada, kenapa proyek-proyek kalau itu penting, itu ditender pada bulan September? Sekarang mungkinlah, proyek yang jalan, nilainya di atas 10 miliar, selesai dalam waktu satu bulan. Pengejaannya, kan tak mungkin selesai. Itu satu dari sisi pengajian. Dari sisi kedua, memang kita tak punya duit. Makanya tak ditender, seperti itu. Nah, dipaksakan ditender. Tender, kalau dipaksakan ditender, pilihannya menunda membayar hak daerah tingkat dua sebesar 600 miliaran. Akibatnya, akar 14 daerah tingkat dua, saya pastikan sebagian besar akan boleh. Minimal 10 daerah tingkat dua. Pengguna sadamai tadi, ada dua. Dua kinti, ada dua. Kalau yang lainnya, saya tak minta menganggapi dulu, insya Allah saya akan berupaya untuk... Mau lihat apakah saya itu yang berpihak atau tidak, lihat nanti APBD 2019. Penyusunan APBD 2019 nanti baru dilihat. Yang berpihak atau enggak. Yakinlah bahwa saya menjadi gubernur untuk semua masyarakat Kalimantan Barat. Tidak akan ada diskriminatif. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu. Nah, kemudian kalau jabatan sekda, Saya tekaskan kembali. Memang disampaikan tadi. Gubernur atau kepala daerah terpilih selama enam bulan itu, tak boleh ini, tak boleh itu. Tapi, ya. Kalau ada izin mendagri, boleh. Prosedur tetap jatuh. Nah, masalahnya sekarang, Pasal 117 itu menyebutkan bahwa jabatan tinggi itu hanya boleh lima tahun. Kalau lebih lima tahun, bisa diperpanjang dengan masyarakat itu. Nah, kalau itu tak terpenuhi, maka itu. Saya surati Menteri Dalam Negeri. Intinya, ya, setelah menyampaikan aturan-aturan, intinya nih, sesuai ketentuan tersebut di atas, perlu disampaikan bahwa poin dua, huruf B. Saya baca ya. Gubernur Kalimantan Barat, selaku pejabat pembina kepegawaian, atau PPK, dapat mengambil langkah kebijakan. Dapat mengambil langkah kebijakan pendaya gunaan sekretaris daerah yang telah memberi kejabatan lebih dari lima tahun. Artinya, diberilah saya kewenangan, ya, untuk pemberdayaan. Pasal sesuai dengan Ketua Pengadang, sebelum melakukan penggantian, agar saya berkoordinasi dengan Komisi Aparatum Sipi Manjara. Saya sudah koordinasi dengan Aparatum Sipi Manjara. Surat tertulis sudah disampaikan ke kita, tapi belum saya terima. intinya, intinya, jabatan segda, karena saya tidak, tidak, tidak melakukan persetujuan pertanjangan, maka jabatan segda itu kosong. Ya, artinya langkah saya menunjuk PPLH itu benar. Surat Mendagri tertanggal 27 September. Terus sudah lama dah, cuma saya tak mau ini, karena saya kan harus lewat KSN dulu. KSN sudah menjawab, tapi surat ini belum sampai, tapi saya sudah dapat kompimasi, bahwa intinya itu benar. Nanti setelah, setelah surat KSN berada, maka saya secara resmi akan mengusulkan pesakutan untuk proses pemberhentian dari Presiden. Kemudian, saya harus tunjuk PPLH. Nanti ketika Presiden sudah mengeluarkan pemberhentian pesakutan, maka saya akan ajukan, ajukan PJ. Sekaligus mohon izin untuk melantik PJ. Segda. Harus izin. Tidak hanya ini ya, semua setidak hanya segda, semua yang sudah lima tahun, harus melalui itu. Prosedur itu. Tapi, karena S1 hanya S2A, dan S1, saya lebih cembrung, ada, nanti akan pergeseran-pergeseran, yang sudah pensiun ini, ada lima orang, yang kosong ada lima. Yang kosong jabatan S2A itu lima. Yang sudah lima tahun, juga lima. Ini undang-undang, bukan mau saya, orang yang tidak kompeten menjabat, maka produk hukumnya itu, cacat hukum. Nah, ini yang saya tidak mau. Tidak ada cerita masalah pribadi, sekalipun, Pak MJ bilang, tak mau kerjasama dengan, setan iblis, saya tetap melalui prosedur-prosedur yang benar. Insya Allah tidak salah. kalau nanti misal sudah ada keputusan, Pak MJ kalau di keberatan, dia boleh melakukan tut. Silahkan tut. Kan ada pengacaranya tadi, silahkan. yang pertama, proyek itu dianggarkan, dibuat pada masa 2007, di dalam APBD 2018, 2017 dan 2018. Nah, kalau memang duitnya ada, kenapa proyek-proyek, kalau itu penting, itu di tender pada bulan September. Sekarang mungkinlah, proyek yang jalan, nilainya di atas 10 miliar, selesai dan waktu satu ulang. Pengejaannya. Kan tak mungkin selesai. Itu satu dari sisi pengajar. Dari sisi kedua, memang, kita tak punya duit. Makanya tak di tender. Waktu itu. Nah, dipaksakan di tender. Kalau dipaksakan di tender, pilihannya, menunda membayar hak daerah tingkat 2, sebesar 600 miliaran. Akibatnya, akar 14 daerah tingkat 2, saya pastikan, sebagian besar akan boleh. Minimal 10 daerah tingkat 2. Dia tak mampu bayar. Tak akan mampu membayar. Kenapa? Nah, bayangkan, tingkat 2 itu, ada 126 miliar, kota itu kan. Nah, kota tak dibayar 126 miliar, nanti jadi apa tuh? Kemudian, sanggau besar, ketapang juga besar. Dan mereka semuanya udah, udah, sudah pada menjerit lah. saya pada pilihan melaksanakan proyek ini atau membayar daerah tingkat 2. Nah, pilihan saya, kajian saya, adalah membayar hak daerah tingkat 2, 600 miliaran. Mana lebih? Itu harus dibayar, supaya mereka tidak collapse. Nah, proyek-proyek yang ini, masih bisa ditunda. Masih bisa ditunda. Kita sesuaikan dengan anggaran kita. Nah, sebenarnya itu aja masalahnya. Dan, jangan dibilang saya jolim, jangan dibilang saya ini. Saya ini kan belum, belum bergerak apa-apa. Baru menyusun anggaran 2, 1,500 miliaran kos. Ya. Nah, itu aja sebenarnya. Mana ada, masalah, kan saya ini, kerja ini sekarang, ini selesaikan masalah. Dan Alhamdulillah dah selesai. Jadi, defisit itu, tidak bisa tidak. Nah, terserahlah orang mau. Nah, begini, kalau ada kontraktor yang dirugikan, tundang juga. Kan itu, ada aturan hukum. Ya, gak ada masalah. Tundang, bahwa, keputusan saya, sebagai gubernur, untuk menunda, atau membatalkan proyek, yang ada itu, ya, menyalai aturan. Aturkan. Nah, kalau memang dari sisi, hukum tata usaha negara, saya salah. Kita laksanakan, keputusan tun. Bukan itu. Kalau saya gitu aja, supaya ini. Nah, di Modemo itu, tak akan menyelesaikan masalah, karena kita, harus diskusi, apalagi untuk orang ramai-ramai, kita ini, mana bisa selesai. Nah, penjelasan itu, dua itu hal aja. Saya tidak ada balas dendam, saya sudah bicara sama Bu Karol, malah saya tawarkan. Bu, saya bilang, saya pengennya ada sekolah yang megah itu di setiap kabupaten kota. Nah, tahun depan kita akan bangun. Nah, saya tawarkan landak SMK atau SMA. Nah, beliau bilang, SMK sudah banyak. saya bilang, kalau gitu, saya tidak siapkan lah amir dan sebagainya. Itulah. Sambas gitu orang SMK dan sebagainya lah. Nah, kemudian beliau ingin ada jalan-jalan yang menuju akses. Akses ke, apa, ke, ke, itu, Kijing. Nanti kita nih, segmen Pemprog di mana, segmennya, landak di mana. Nah, saya juga suruh, kalau ini saya dianggap diskriminatif dari daerah tersebut, saya suruh POK. Kalau orang ke Mandor dari sini, mutar sampai ke Pinjong, kan jauh. Padahal dari sini, dari sini, dari sini, lewat 8 Oktober itu, lurus, hanya 37 km. Kalau jalan itu, jadi dibuat 37 km aja. Kan lebih dekat. Transportasi, kalau mau ke Pontianah, orang sini, orang biara, dan sebagainya. Kita sedang carikan solusinya. Jadi, saya, sudah selesai, sudah selesai. Kita pilih kata, sudah selesai. Saya, insya Allah, semuanya, kerja ke Pontianah. Kan ada cerita-cerita, yang itu. Tidak ada, insya Allah, tidak ada. Apalagi tadi, yang di bilang. Melanggar undang-undang. Kalau undang-undang, saya pastikan, saya tidak akan melanggar. Saya tidak akan melanggar undang-undang. semua prosedur akan saya lalui. Pak Jat, Coba saja nanti, Pak Jat, silakan, mau ke Medagri, mau ke KSN, beliau, saya ini, sudah 8 tahun, jadi saya tidak. Sekarang, boleh tidak saya tetap menjabat? Sampai pensiun. Hanya disana Kalau disana boleh Oh boleh sampai polisi Tidak apa-apa Sudah Saya tanya Betul tak Tanya Supaya genahlah Benda itu, jangan dilarikan Pribadi, tidak ada itu urusan Urusan administrasi negara Urusan administrasi negara, tidak ada cerita Masalah pribadi, kalau dikatakan Masalah pribadi, tak selesai Barangku Pokoknya intinya saya kerja pakai aturan Saya kerja pakai pertimbangan Pertimbangan yang rasional Yang itu untuk Kepenting bersama 2019 Lihat kalau saya diskriminatif Untuk etnis, coba lihat Jalan Jalan menuju Sayang kota baru Itu siapa yang banyak disana Nanti akan ada Pembuatan jalan Nangamau Terbidak Kemudian Sarawai Kemudian Ketumau Haram Haram Hidup kemerakai Kemudian Apa Kemudian Kita jelai Ya Itu ancuran-ancuran Kayak kubur Suti Suti Semarang Ya Itu ancuran-ancuran Kayak kubur Kita akan percepat Tahun depan Suti Semarang itu Mungkin Kalau sekarang 13 Tahun depan Mungkin akan 13 Sampai 15 Sehingga Sehingga Masa pemerintahan saya Itu selesai Sampai sana Jalan itu Saya pastikan Ada 100 104 Mulai Juli Mulai tahun ajaran baru 2019 Ada 140 Ribuan Anak Yang negeri Semuanya Suasta Kita 7 Yang nanti Tidak akan lagi Membayar SPP Karena dia Akan kita beri Sesuai Sebesar SPP Yang dia bayar Itu 140 Orang Akan ada Kurang lebih 750 Rumah Tidak layak Yang kita Perbaiki Saya kalau Anggaranya Dia mau 1000 rumah 1000 rumah Makan kita Perbaiki Dan Pembuatan SPK Penggulan Di Sambas Kemudian Tawaran saya Telanda TSA Kemudian Seriusan saya Kapuasa Raya Itu saya Sekarang Kajian FS dan DED Dan kantor DPRD Nah Masalah nanti Bisa Tidak bisa Dimekarkan Itu urusan kita Dengan urusan Tapi saya Yakin Bisa Atubang Titi Hanis Mata Itu juga Mendapat perhatian Kita Tapi saya Pokoknya Jalan lah Jalan yang penting Kemudian Kita juga Menganggarkan Dana Dana Emergency Nah Hibah Hibah Juga Saya Enggak Itu Ini Ini malah MAB Yang protes Protes Karena Pestibar Budaya Melayu Di Sakta Segatau Tidak Dihibah Di Provinsi Satu Itu Batas Akhir Sesuai Aturan Permindakan Saya Tunggu Tapi Kawan-kawan Di Dewan Waktu itu Mempermasalahkan Keabsahan PLH Nah Saya Paham Maganya Saya Minta Begitu Pembahasan TAPD Itu Tim Agaran Pemerintah Daerah Dipegang Oleh Pak Wakil Gubernur Karena Sekta Sebagai TAPD Itu Kan Mendapat Kuasa Dari Gubernur Pemegang Kekuasaan Tertinggi Keuangan Itu Gubernur Gubernur Mendelegasi Pada Siapa Siapa Termasuk Segta Jadi TAPD Itu Justru Justru Kalau Dia Hadir Bisa Tidak Sah Kalau Beliau Yang Hadir Di sana Justru Tidak Sah Kenapa Karena Beliau Sudah Lepas Lima Tahun Tidak Diangkat Kembali Ada Pengukuhan Pengukuhan Betul Tapi Tidak Mengisarat Yang Lima Itu Jadi Tidak Ada Ceritanya Apa Badi Jolip Balas Dendam Tidak 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 Saya Sampai Nanti Yang Lain Juga Protes Kenapa Banyak Di situ Proyek Ini Itu Kan Tidak Boleh Tapi Mereka Bisa Tahu Bisa Bilih Itu Itu Juga Ini Bukan Cerita Banyak Di mana Duit Memang Tak Ada Kalau Duit Ada Di mana Pun Saya Laksanakan Sekarang Pilihan 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 Dua Laksanakan Proyek Itu Tapi Tetap Tak Bisa Selesai Dengan Catatan Kita Menunda Pembayaran Hak Daerah Tingkat Itu Juga Gantang Asap Bayangkan Tiga Bulan Pendapatan Untuk Nutup Defisit Pendapatan Itu Didongkrak Rp280 Bisa Nak Kira-kira Rp280 Tambahan Pendapatan Beratkan Belum Tentu Teraksana Nah Daripada Pertama Daripada Nanti Tak Selesai Jadi Masalah Duitnya Pun Tak Ada Baguskan Beberapa Kita Geser Tahun Depan Tidak Lama Lagi Tiga Bulan Susah Yang penting Penting Yang Tidak Penting Kita Bisa Sesuaikan Tapi Pilihan 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 Berkeadilan Itu tadi Coba Jalan Jalan Hancur Hancur Tadi Itu Program Saya Seandainya Kita Bicara Seandainya Saya Harus Bayar Juga Daerah Tingkat 2 Saya Juga Harus Laksanakan Semua Kejatan Item Proyek Yang Terjadi Kemungkinan Besar Kemungkinan Besar Kita Akan Menanggung Utang Itu Tahun 2019 Utang 600 Milihan Kalau Sudah Utang Misalnya Ada 600 Milihan Kira-kira Saya Sebagai Gubernur Bisa Implementasikan Program Saya Di 2019 Kan Tidak Bisa Kenapa Belanja Langsung Itu Cuma Satu Setengah T Taruh Dua T 600 Milian Tinggal Itu Yang Mau Ribut Apa Pasti Orang Akan Untuk Saya Janji Perjanji Kampanye Gimana Apa Saya Harus Bilang Oh Bisa Tunggu Dulu Tunggu Habis Paya Lutang Mungkin Jadi Tidak Untuk Nyalakan Siapapun Kondisi Real Kayak Gitu Saya Jelaskan Tak Ada Yang Saya Tutup Tutupi Tak Ada Yang Saya Tambah Tambah Kondisinya Kayak Gitu Nah Kalau Tidak Berjalan Penjelasan Saya Tanya Pak Samuel Keuangan Yang Tahu Kondisi Keuangan Tanya Juga Orang PU Mampu Tak Perusahaan Menyesaikan Itu Kalau Ditender Sekarang Nah Suti Semarang Saja Sudah Ditender Dan SPK Agustus Sekarang Uang Muka Dari Bayar Orang Orang Suti Semarang Tanya Dari Mana Mulai Proyeknya Mana Saya Tahu Cek Sepanjang Jalan Suti Semarang Mana Mulai Itu Jadi Harusnya Artinya Perkiraan Saya Perkiraan Saya Mudah Mudah Perkiraan Saya Kalau 7 Kilo Selesai Dengan Asfal Kurang Lebih 4 Kilo Dengan 5 Meter Setengah Sampai 6 Meter Lebar Tahun Depan 7 Kilo Lagi Atau 8 Kilo Kalau 10 Sampai 10 Kilo Sehingga Nanti Akan 17 40 Depi Itu Akan Selesai Dalam Masa Pemerintahan Saya Selesai Ada Cerita Kalau Soal Dendam Saya Kalah Disitu Nangamau Saya Kalah Ketungau Saya Kalah Sarawai Saya Kalah Tapi Kan Udahlah Itu Sudah Selesai Sudah Sudah Selesai Nanti Lihat Kalau Mau Nilai Saya Lihat Kegiatan Di 2011 Kegiatan Saya Itu Ini Jadi Nanti Nanti Kalau Sekarang Si Ngapain Misalnya Demo Minta Tuntut Supaya Tetapkan Pergi ke Depdegri Pergi ke KSM Kalau Saya Surat Jawaban Depdegri Sudah Jelas Sebagai Gubernur Sebagai Apa Pejabat Perminta Kepugauan Saya Putuskan Tidak Memberdayakan Dia Kenapa Beliau Sendiri Kan dulu Waktu Kampanye Beliau Dia Jadi Segda Kalau Saya Jadi Yang Melah Sudah DWA Lagi Dengan Pak Itu Pak PLH Saya Tak Mengkerjasama Dengan Setan Iblis Dia Setan Iblis Dengan Saya Pak PLH Jangan Takut Dia Marah Biar Dia Kan Bapak PLH Saya Tidak 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 Tidak